Pasangan calon Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Ami Hamin Iskandar menetapkan ex-Kabasarnas Marsikal Madia Muhammad Syawgi Alaidro sebagai Kapten Timnas Amin. Kepada jurnalis Metro TV Yohana Margareta, Syawgi mengungkapkan otimismesnya memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Kapten Timnas dari Amin, dengan Bapak Muhammad Syawgi. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Berarti ini hari pertama Bapak on duty setelah tadi dideklarasikan. Gimana Pak rasanya ditunjuk sebagai Kapten Timnasnya Amin? Ya rasanya pertama ini merupakan suatu kehormatan buat saya ya untuk ditunjuk sebagai Kapten Timnas Pasangan Amin. Ya tadinya saya juga tidak mengira walaupun saya selama ini sebagai relawan TNI Polri, Purna Wirawan yang mendukung Pasangan Amin ini. Namun demikian dengan kepercayaan tersebut dan saya didukung oleh Co-Captain berjumlah 12 kalau tidak salah, itu memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat orang-orangnya. Jadi saya hanya tinggal mengkoordinasikan untuk bisa melakukan galangan-galangan kepada masyarakat sehingga untuk memilih Pasangan Amin. Khususnya generasi milenial. Mengapa makanya kena kita pakai dengan tim nasional pakai Captain namanya? Karena zaman sekarang ini kan anak muda senang main bola. Jadi senang organisasi yang ramping, tapi gerakannya cepat. Jadi itulah kenapa Pak Anies maupun Pak Mohamin membentuk tim nasional Amin ini dengan sebutan Kapten Kesebelasan. Begitu. Apa pesan dan juga target yang memang ditekankan untuk Bapak sebagai ketua atau Kapten pemenangan ini? Target yang disampaikan kepada kami sebagai tim nasional Amin ini adalah yang jelas pasangan Amin ini menang. Berapa putaran targetnya? Ya kalau bisa satu putaran, satu putaran. Yang penting paling tidak kita masuk putaran kedua. Tentunya dengan perhitungan-perhitungan daerah-daerah yang menjadi basis daripada Pak Anies maupun Pak Mohamin. Jadi itu yang kita petakan sehingga kita berusaha semaksimal mungkin di daerah-daerah tersebut untuk menang dengan nilai tinggi. Ya itu ada beberapa tempat lah. Misalkan DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi Tenggara. Ya Bapak, kau melihat dari ketua tim pemenangan kubu sebelah, semuanya itu kan dari pengusaha Bapak yang merupakan bagian dari aparat seperti itu. Apa yang menjadi kekuatan nih yang bisa diadu dengan kubu-kubu lain atau mungkin calon lain? Ya saya pikir semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal strategi kita menerapkan apa arahan dari pasangan Capres dan Cawapres tersebut. Mau dari militer, mau bukan militer, saya pikir sama saja bagaimana dia menerapkan strategi tersebut dengan tepat waktu dan tepat guna sehingga masyarakat berkeinginan untuk memilih pasangan Amin ini.